Intro Masih setia nonton sehat ala nabi? Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas seperti apa cara menjaga kebersihan tubuh. Saib sehat udah pada mandi belum? Apa jangan-jangan masih tiduran sambil main handphone? Nah, ngomong-ngomong soal mandi saib sehat, apakah saib sudah tahu kapan waktu mandi yang baik untuk kesehatan kita? Menurut riwayat, Rasulullah s.a.w. tak pernah sakit sepanjang hayatnya. Karena beliau pandai menjaga kesehatan. Rasulullah selalu menjaga makanan sehari-hari dan selalu mandi menjelang subuh. Wah, kebayang ya, seperti apa dinginnya mandi menjelang subuh. Tapi ternyata, mandi menjelang subuh banyak manfaatnya untuk kesehatan saib sehat. Yang pertama, mandi subuh membantu menghilangkan stres. Bagi saib sehat yang lagi banyak pikiran, bisa banget nih untuk dicobain. Siapa tahu, habis mandi menjelang subuh, pikiran jadi tenang. Dan ternyata, mandi subuh dapat menstimulasi titik biru pada otak yang notabena sebagai sumber utama noradrenalin yang dapat membantu mengurangi depresi secara kimiawi. Tidak hanya itu, mandi menjelang subuh juga dapat membantu mencegah hipertensi. Menurut penelitian, air dingin yang dirasakan saat mandi subuh bisa mengurangi resiko hipertensi saib sehat. Karena mampu menekan dari gejala varises dan pengerasan pemburu darah. Mandi menjelang subuh juga bermanfaat khusus bagi kaum pria. Karena mandi menjelang subuh dapat membantu meningkatkan kesuburan pria. Hmm, bisa dicoba ya untuk kalian yang ingin menginginkan keturunan. Saib sehat Allah Nabi, nggak cuma waktu mandi menjelang subuh saja yang bisa memberikan banyak manfaat. Tetapi juga airnya. Air dingin pada saat subuh ternyata berguna juga untuk kesehatan. Berikut, Ustaz Febri akan menjelaskannya mengapa mandi di waktu menjelang subuh dapat bermanfaat. Ya, jadi ada dua. Yang pertama adalah airnya memang baik. Ya, karena mandi menjelang subuh itu baik. Tapi tetap adabnya adalah beruduk terlebih dahulu. Ya, jangan tidak beruduk. Karena nanti perubahan dari kita bangun tidur dengan langsung mandi, perubahan dari suhu panas ke suhu dingin, nah ini juga berbahaya. Maka dianjurkan adalah adabnya dulu. Jadi beruduk dulu baru mandi. Nah, itu yang pertama. Airnya memang memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah misteri waktu di antara Fiyamulayl dan waktu sholat subuh. Ya, di situ di mana dikatakan bahwa waktu itu adalah proses detoksifikasi di mana peserahan dari limpah ke paru-paru. Nah, artinya waktu ini adalah waktu yang sangat baik. Jadi pada saat detoks itu bekerja, lalu terbilas dengan air yang sehat, nah maka insya Allah organ kita juga sehat, jasmani kita sehat, ruhani kita sehat, dan kulit-kulit kita insya Allah akan sehat. Jadi dua-duanya manfaat. Waktunya manfaat, punya manfaat, dan airnya juga punya manfaat insya Allah. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat mandi menjelang subuh. Ayo, masih pada mau tiduran aja nih sahib sehat. Walaupun mandi air dingin bermanfaat untuk kesehatan, tapi berbeda ya manfaat dengan mandi air dingin di waktu subuh. Mandi siang dengan air dingin itu berbeda, karena perubahan cuaca pada saat siang itu panas sekali karena air dingin, nah ini biasa respon dari detak jantung itu bermasalah. Artinya, ya kalau ini dipaksakan, ya baik-baik tapi tidak sebaik dengan kita mandi pagi dengan suhu dingin dan air dingin. Ya, kalau mandi siang dengan kondisi panas, kita mandi. Nah, ini sering sekali tanpa kita sadari, banyak orang yang akhirnya habis olahraga, panas-panas siang, terus dia mandi kena jantung, ya pecah pembuluh darah ini sering terjadi, karena cuaca lagi panas, dia mandi. Nah, kecuali dia diamkan dulu, ya dia bilas-bilas, nah baru dia mandi, itu tidak ada masalah. Nah, sekarang sahib sehat sudah pada tau kan perbedaan manfaatnya? Ayo, mau sehat pilih mandi di waktu yang mana? Sampai di sini dulu ya, sehat ala nabi menemani kalian. Jangan lupa besok tonton lagi Sehat ala nabi jam setengah 2, hanya di Trans 7. Pastinya kita akan memberikan informasi-informasi seputar kesehatan secara islami. Sampai jumpa di episode selanjutnya, sahib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!